Intro Ya selamat datang Sobat Factor Kali ini member olahraga mencoba merangkum tentang 5 momen Gionta Wilder Yang sulit dilupakan dalam dunia tinju I am the badass I do hit the hardest I am the most feared And here we are again Tapi sebelum itu Sobat Factor Mari kita bangun bareng-bareng member olahraga Dengan cara di subscribe Agar channel ini juga terus memberikan informasi-informasi seputar tinju menarik lainnya Intro Let's get ready to rumble Intro Kau brutal pada Sirheh Lyakovic Laga ke-29 bagi Wilder ini berlangsung pada tanggal 9 Agustus 2013 Dan sekaligus laga ini untuk mempertahankan sabuk juara WBC Benua Amerika di kelas berat Wilder yang memiliki rekor pertandingan yang sempurna sebelumnya Dan presentasi KO 100% Wilder diprediksi sangat-sangat dengan mudah menumbangkan Sirheh Dan prediksi itu tidak melancang Hanya butuh 1 menit 43 detik untuk menumbangkan seorang Sirheh Pukulan strike kerasnya yang mematikan itu sukses bersarang pada muka Sirheh Meski di tahun itu tidak masuk ke Rock of the Year Namun pukulan kerasnya mampu buat Sirheh kejang-kejang Terlihat bagaimana reaksi Sirheh saat mendapat pukulan dari The Bronze Bomber Atas kejadian itu Penggambar tinju yang awalnya meragukan kualitasnya Kini mulai tidak meragukannya Laga kedua yang membuat dunia terkejut dengan aksi Wilder Yakni saat melawan Arthus Pilka Seminggu sebelum mereka dipertemukan di atas ring tinju Keduanya sempat memanas dengan trestok atau omongan sampah keduanya saat konferensi Bears 16 Januari 2016 Kini keduanya sudah berada di ring yang sama Laga ke-36 bagi Wilder Sekaligus laga ini untuk mempertahankan sabuk juara WBC di kelas berat Yang ia dapatkan dari Berman Stephen pada tahun sebelumnya Sama-sama memiliki catatan manis pada duel sebelumnya Laga ini diprediksi akan berlangsung seru Pasalnya Arthur setelah mendapat sabuk IBF yang kosong dari Thomas Ademek Arthur sudah mengalahkan 3 lawan-lawannya dengan kemenangan KO Kejadasan Arthur saat di tes ring kembali diterapkan Sepanjang laga Arthur mampu mancing amarah Wilder Namun Wilder tetaplah Wilder Ketangguhan dan kekuatan seorang Bronze Bomber masih jauh di atas Arthur Dan tibalah pada ronde ke-9 yang menjadi akhir dari laga ini Punggulan strike keras andalannya tepat pada dagu Arthur Seketika itu pula Arthur tersungkur Bahkan dari saking kerasnya punggulan Wilder itu Membuat leher Arthur mengalami sedikit cedera Hingga ia keluar dari arena dibantu dengan tandu Laga selanjutnya yang sulit dilupakan di dunia tinju Yakni saat melawan Burnman Steven Burnman Steven adalah orang pertama yang mendengar bel akhir pertandingan saat melawan Wilder Wilder yang memiliki rasio kemenangan krok-krok 100% Kali ini harus menyudahi sampai 12 ronde Dan Steven adalah orang pertama yang mampu sampai akhir laga Steven yang menyedang sabu WBC di keras berat pada laga itu Kali ini mendapat cobaan besar Bukan sebarang petinju yang ia hadapi Pasalnya semua orang sudah menesbihkan The Bronze Bomber Adalah salah satu petinju yang memiliki pukulan setara Mike Tyson Namun apa yang terjadi? Sepanjang laga Wilder sepertinya menggila dan terus membombardir pertahanan Steven Namun Steven juga membalasnya Dan laga ini memberikan tontonan yang luar biasa bagi penggemar dunia tinju Joel beli serangan kerap kali terjadi Puncak dari keseruan ini terjadi pada ronde ketujuh Dimana pukulan keras Steven hampir menumbangkan seorang Wilder Namun Wilder kembali membalasnya dengan pukulan strike kerasnya Laga ini juga untuk pertama kalinya Wilder merasakan bell pada ronde kedua belas Kemenangan atas memegang sambut juara WBC ini menjadi awal kebintangan seorang Wilder Dan kini namanya patut diperhitungkan di dunia tinju 2015 Wilder resmi memiliki mahkota raja di devisi kelas berat Comeback yang sempurna saat melawan Luis Ortiz Laga selanjutnya Wilder yang dapat mengejutkan dunia tinju yakni pada laga keempat puluhnya Yakni saat melawan Luis King Kong Ortiz Duel Wilder ini untuk mempertahankan sambut juara WBC yang ketujuh kalinya ini Mendapat cobaan yang cukup berat Pasalnya King Kong juga mempunyai prestasi yang menteren di dunia tinju Dengan rasio knockout 90% Dan benar saja saat mereka dipertemukan pada 3 Maret 2018 Ortiz memberikan perlawanan yang sengit Ronde demi ronde telah mereka lalui Dan di ronde ketujuh menjadi ancaman nyata bagi Wilder Kali ini penonton bukan dikejutkan dengan pukulan keras Wilder Keberanian dan comeback yang sempurna itulah yang membuat semua penonton takjub dengan ketangguhan seorang The Bronze Bomber Padahal di ronde ketujuh inilah Ortiz sudah hampir menghentikan laga Pukulan yang keras tepat sasaran Beruntung bel penanda waktu istirahat membantu Wilder yang sudah terperosok dalam perangkap Ortiz Inilah ketangguhan seorang Dianta Wilder yang mampu bangkit dan mampu mengubah segalanya Diprediksi akan oleng pada ronde-ronde akhir Namun The Bronze Bomber membalik keadaan Dan comeback yang sempurna itu datang pada ronde ke-10 Pukulan strike kerasnya menggunjam dengan sempurna Tidak hanya Ortiz yang terkejut dengan pukulan itu Bahkan seluruh penonton yang melihatnya takjub melihat comebacknya sang pemegang tata sebut juara Dan BOOM! Aperkat kalanya mampu menjudahi duel spektakuler ini Akhir dari ketangguhan seorang Wilder Laga kelima yang mengejutkan dunia tinju Yakni ketika yang terbaik melawan yang terbaik Kali ini dunia tinju dibuat heran dengan ketangguhan seorang Wilder Mempunyai rekor pertandingan yang sempurna Dan sebut juara tak terbetahkan di kelasnya Harus menyudahi laga dengan throw Fury adalah orang pertama yang mampu menghentikan kemenangan 100% dalam karir Wilder Setelah kemenangan yang sempurna melawan Ortiz 8 bulan sebelumnya 1 Desember 2018 Wilder harus menerima keputusan wasi dengan hasil throw Meski sabuk juara masih aman di pinggangnya Namun ketidakpuasan dalam diri Wilder masih sangat terlihat Akhirnya laga rematch keduanya terselenggara MCM Grand Garden Arena Nevada menjadi pilihan keduanya Laga akbar tahun itu dan laga yang sangat dinanti 22 Februari 2020 menjadi hari yang sangat mengejutkan dunia tinju Kekuatan dan ketangguhan yang dimiliki Wilder pada saat itu Sepertinya tidak berfungsi sama sekali Dan kekalahan atas Fury itu sangat menggemparkan dunia tinju Tidak terima dengan kekalahan rematch itu Wilder kembali menantang orang yang telah merampas sabuknya itu 9 Oktober 2021 Duel Trilogy akhirnya terselenggara Diberi peluang untuk membalas kekalahan sebelumnya Namun sayang, Wilder tak mampu memanfaatkannya Pukulan strike keras Fury pada ronde ke-11 Mampu mengakhiri laga spektakuler ini Dan kekalahan yang kedua kalinya itu Membuat dunia tinju sudah mulai lupa dengan ketangguhan seorang Dionta Wilder Diperparah dengan cedera yang ia alami pada jarinya Membuat dunia tinju kini berspekulasi Bahwa masa kejayaan seorang The Bronze Bomber sudah mulai hilang Ya begitulah seberfaktor ringkasan singkat tentang Dionta Wilder Yang menguncurkan dunia tinju dan sulit dilupakan oleh penggemar dunia tinju And see you next time Salam Faktor